Intro Renovasi Stadium Gelora Bungton Sebelum melakukan renovasi, pihak PENCOD melakukan rapat mengenai saran dan masukan untuk renovasi Stadium Gelora Bungton Beberapa koordinator supporter, mulai dari Green North, Tribun Timur, Tribun Kidun, dan GAT-21 ikut diundang dalam rapat yang digelar di kantor Bapeko di Jalan Pacar Mereka memberikan masukan, mulai dari akses stadium, single seat, lampu penerangan, hingga jalur evakuasi Berikut beberapa saran dan masukan dari supporter Persebaya Yang pertama, kami menyarankan agar kursus single seatnya bisa dilipat Selain itu, untuk pagar-pagar busian di dalam stadium, saya rasa bisa dievaluasi Kami minta agar dibuat menggunakan kacamika dan dilih standis, saya rasa lebih efektif kata Capo saat rapat dengan PEMCOD Surabaya Dan saran selanjutnya dari supporter Persebaya Fasilitas di tribun, lampu, lapangan bolanya bisa lebih baik lagi Selama ini, lorong-lorongnya di stadium gelap dan sering terjadi kriminalitas atau pencopetan Selain itu, tribunnya jangan asal ngecat warna merah Saya harap serba hijau, karena ini Surabaya, Green Force, hujar Husein Dari yang tak kalah penting Pastinya, semua harus sesuai dengan standarisasi dari FIFA Sebab stadium ini akan digunakan di Piala Dunia U20 pada tahun 2021 Agar semua nanti pas deurik dari FIFA tidak ada lagi temuan-temuan terutama pada bagian-bagian yang penting Sedangkan untuk kapasitas dari stadium ini Yang dulunya mampu menang 55.000 penonton Nantinya akan berkurang menjadi 45.000 penonton Sedangkan untuk warna kursi single seatnya Nantinya warna hijau gradasi dengan warna kuning Dan saat ini, renovasi stadium GBT sudah memasuki tahap pengecetan pada tribun penonton Dan tinggal menunggu kursi single seatnya datang Semoga saja saran dan masukan dari bonek dikala itu didengar dan dapat terrealisasi Cukup sekian kali ini pembahasan kami mengenai stadium GBT Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton